Assalamualaikum semua, welcome back to my youtube channel bersama saya Nini Ujayanti, ibu rumah tangga yang mencari riski dari dapur Memenuhi janji saya atas pertanyaan teman kita untuk membuat nastar, baiknya selai membuat sendiri atau membeli Jawabannya adalah membuat sendiri Nah, dalam video kali ini saya share bagaimana caranya membuat selai nanas sendiri saat saya menerima orderan nastar klasik, nastar gulung, maupun nastar fancy Untuk membuat selai nanas terdapat tips yang wajib kalian ketahui, yaitu untuk mata dan hati nanas jangan dibuang ya Jangan takut gatal, karena mata nanas ketika dimasak tidak menyebabkan gatal Justru mata nanas akan membuat selai tahan lama Sedangkan hati nanas, banyak manfaat yang terkandung di dalam Setelah dipotong-potong seperti ini, blender nanas, lakukan sampai selesai Untuk berat masing-masing bahan, cek di kolom deskripsi ya Setelah semua nanas di blender, masak di api sedang sampai menyusut airnya Jangan lupa sesekali diaduk agar tidak gosong Setelah air menyusut, masukkan biji cengkeh, kayu manis, dan gula pasir Aduk hingga merata Setelah gula dimasukkan, selai akan mencair kembali Dalam tahap ini, selai harus diaduk terus-menerus sampai air gula kembali menyusut Setelah air gula menyusut Matikan api Angkat Dan dinginkan Ini selainnya masih panas ya Jadi teksturnya masih agak lembek Jika sudah dingin nanti, teksturnya akan lebih padat seperti ini Setelah selain nanas dingin, bungkus selain nanas menggunakan plastik peping bag Atau langsung dibentuk sesuai dengan selera Tujuan ditempatkan pada peping bag Untuk mempermudah saat mengisi selain nanas Dan membentuk nastar Nah, ini adalah cara mengisi nastar klasik agar lebih mudah dan lebih cepat Terima kasih telah menonton! Atau bisa juga selain nanas langsung dibentuk kulat atau oval Dan langsung diisikan pada adonan nastar gulung seperti ini Jadi untuk membuat nastar, baiknya selain membuat sendiri ya Selain lebih ekonomis, rasanya juga sesuai dengan apa yang kita inginkan Dan berikut ini saya tampilkan macam-macam bentuk nastar Orderan tahun 2022 tahun ini Atau 1.443 hijennya Selamat menikmati! Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan Semoga bisa menjadi inspirasi Kurang lebihnya mohon dimaafkan Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan pada kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Channel Youtube Nini Wijayanti See you next video Daaaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax